Ini kita ngomongin suaranya masukkan ya. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRIDI, Deddy Pranowo Eryono, meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan memangkas jatah libur panjang saat libur Natal dan tahun baru mendatang. Pasalnya di tengah pandemi COVID-19, pelaku usaha, hotel maupun restoran di Yogyakarta tengah berupaya bangkit setelah dilanda situasi buruk. Pihak pelaku usaha kini juga tengah berupaya meningkatkan reservasi tamu wisatawan. Adanya wacana pemangkasan libur panjang tersebut dikhawatirkan memberikan dampak cukup serius. Menurut Deddy Pranowo, pemangkasan jatah libur akhir tahun berdampak terhadap reservasi hotel dan restoran yang akan menurun. Sementara saat ini pelaku usaha hotel maupun restoran di Yogyakarta telah melakukan penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Salah satunya dengan skema peranatan anyar Plesiran Jogja. Jadi berita pemangkasan itu membuat reservasi kita drop. Yang kemarin reservasi di bulan Desember 60%, saat ini tinggal 30%. Namun demikian kita masih optimis akan ada peningkatan reservasi lagi, bahkan nantinya di hari hanya akan mencapai seperti liburan akhir Oktober kemarin yaitu sekitar rata-rata 85% untuk seluruh daerah Semaju Jakarta. Tanpa adanya pemangkasan jatah libur panjang akhir tahun, PHRI DIY optimis menjelang libur panjang akan terjadi kenaikan okupansi yang meningkat hingga 85%. Harian Maja Jogja TV